Selamat siang, Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Kita sampai di Amsal pasalnya yang ke-30, kita akan membahasnya dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih kami bersyukur siang hari ini kami boleh kembali belajar akan firmanmu di Amsal pasalnya yang ke-30. Tuhan kami mohonkan pimpinan berkatmu boleh menyertai kami dan roh kudusmu boleh memimpin kami pada kebenaran, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hambamu dan berkati kami semua ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dari Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan baik kita semua, Bapak Ibu surah sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masah. Tutur kata orang itu, Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa? Nama anaknya engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambah firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya. Supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasu dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angku dan terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi geliginya adalah pisau. Untuk makan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin diantara manusia. Si Lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lebah dan dimakan anak Raja Wali. Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan orang, seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzinah, ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonya-nya. Ada empat binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan empat hal yang gagah jalannya. Yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan. Dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri atau tanpa dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega akan dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Cemaat Tuhan yang terkas dalam Tuhan kita boleh melihat bahwa pasal 30 ini dinyatakan kalau kita bisa melihat penulis dari amsal pasalnya yang ke-30 siapapun mereka ya, dikatakan dia adalah Agur bin Yake. Orang yang bernama Agur bin Yake. Siapa dia, suku apa dia, atau kapan dia hidup, kita tidak diberitahu. Apa yang dia tulis, kita tentunya percaya karena diilhami oleh roh kudus. Bahwa ada beberapa kalau kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini yang ditulis oleh Agur bin Yake, dia bukan sebagai nama dari penulis kitab ini ya. Ada yang beranggapan bahwa ini berbicara mengenai sifatnya. Dia adalah seorang pengoleksi, dia seorang yang mengumpulkan dan yang tidak menyusun tulisan-tulisannya sendiri. Tetapi dia mengumpulkan kata-kata dan pengamatan-pengamatan yang bijak dari orang lain. Dan dia membuat ringkasan dari tulisan-tulisan yang dimiliki oleh orang lain ya. Itulah sebabnya mengapa dia berkata dalam ayat yang ketiga nanti tidak ku pelajari hikmat secara sendiri. Nah, siapapun itu Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan Agur bin Yake. Ya, meskipun Alkitab tidak memberitahu lebih lanjut tentang siapa itu Agur bin Yake. Namun kita meyakini bahwa apa yang dia tulis itu karena diilhami oleh roh kudus. Ya, sehingga apa yang dia tulis dan bagian-bagian yang dia tulis di dalam pasal yang ketiga puluh ini ada ya tertulis juga di dalam Alkitab kita. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan bagian dari Amsal 30 dapat kita bagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama kalau kita bisa melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini berisi tentang pengakuan imannya. ya, dan di bagian yang kedua di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini berbicara tentang doa doanya dan di bagian yang ketiga di ayat yang ke-10 merupakan peringatan untuk tidak memperlakukan hamba secara tidak adil. Dan bagian yang ke-4 ya, itu juga berbicara tentang empat keturunan orang fasik yang dibahas dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. dan bagian yang ke-5 empat hal yang tidak pernah puas ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dan juga ditambah peringatan terhadap anak yang tidak berbakti. Dan di bagian yang ke-6 empat hal yang tidak terselidiki yaitu di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Di bagian yang ke-7 empat hal yang tidak tertahankan ya, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Dan empat hal yang murni namun bijaksana itu ada di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-28 dan bagian yang ke-9 empat hal yang mulia. Di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Bapak-Ibu yang terkas dalam Tuhan kita bisa melihat bagaimana apa yang dinyatakan oleh si Agur Bin Yake kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-6 merupakan nyata ataupun pernyataan dari pengakuan imannya bagaimana dia boleh menyatakan ya, perkataan Agur Bin Yake dari masa tutur kata orang itu aku berlelah-lelah ya Allah aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Dalam ayat yang ke-2 sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain pengertian manusia tidak ada padaku. Ayat yang ke-3 juga tidak ku pelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Dalam ayat yang ke-4 siapakah yang naik ke surga lalu turun siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi siapa namanya dan siapa anaknya engkau tentu tahu. Dalam ayat yang ke-5 semuanya firman Tuhan adalah murni ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya dan ayat yang ke-6 jangan menambai firmannya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Bapak-Ibu sang terkas dalam Tuhan kita bisa melihat sekali lagi bagaimana Agur BNiakwe ya di dalam bagian ini dia boleh menyatakan imannya ya pengakuan imannya dia boleh memberikan sebuah penilaian yang benar tentang siapakah Allah itu dan dengannya Bapak-Ibu kita bisa melihat bagaimana dia juga dapat menilai diri dengan benar siapakah dirinya di hadapan Allah sungguh-sungguh dia menyadari bahwa ya bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya ya tanpa Tuhan dia katakan bahwa dia bukan siapa-siapa maka dalam bagian ini penuh ya kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dia boleh menyatakan siapakah dirinya dia boleh merendahkan dirinya sendiri ya karena sebelum dia membuat pengakuan imannya dia membuat sebuah pengakuan terhadap dirinya ya dia membuat sebuah pengakuan akan kebodohan akan kelemahan dan kekurangan akal budinya terlebih dahulu karena apa Bapak-Ibu Sang Terkas dalam Tuhan karena pengakuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita ini dibimbing kita ini dipandu oleh iman sebelum kita berbicara tentang juru selamat kalau kita bisa melihat bagaimana ya sebelum dia berbicara tentang Allah dia berbicara tentang dirinya sebagai orang yang sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat dan sebagai orang yang bukan siapa-siapa tanpa Allah di dalam kehidupannya dan kita harus di dalam kehidupan ini Bapak-Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan menyadari seperti apa yang dinyatakan oleh Agur Bin Yake menyadari diri dengan tepat dengan benar di hadapan Allah bahwa kita adalah orang di dalam segala kelemahan di dalam segala keterbatasan dan di dalam segala kebodohan kekurangan akal budi kita mau datang kepada Tuhan dan dia dikatakan Bapak-Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan boleh menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai kebenaran dan dia adalah orang yang berbuat kebodohan bahkan dikatakan sangat bodoh ketika dia merenungkan dirinya sendiri dia mengakui di dalam ayatnya yang kedua dia katakan Bapak-Ibu sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain kita bisa melihat Bapak-Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan apa yang dinyatakan di sini bagaimana hati kita sendiri hatinya sendiri hati dari Agur Bin Yaki sendiri akan mengenal jauh lebih banyak pada kejahatan di dalam dirinya daripada dalam diri orang lain kita bisa melihat bagaimana kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakannya bahwa aku ini lebih bodoh daripada orang lain sudah tentu tidak ada seorang pun yang hatinya sedemikian rusak yang memperdaya dikatakan Bapak-Ibu boleh memberikan dirinya di dalam satu keadaan di dalam keadaan yang memang sungguh-sungguh rusak memang sungguh-sungguh tidak mempunyai sesuatu hal yang kebaikan-kebaikan yang mampu dia tonjolkan yang mampu dia banggakan yang mampu dia kemudian membuat dirinya angkuh tetapi di hadapan Allah dia mengakui di hadapan Allah dia sungguh-sungguh sadar bahwa sungguh dia adalah manusia yang lebih bodoh daripada orang lain dan kita bisa melihat bagaimana Agur juga ya ketika dia didatangi oleh orang lain sebagai orang yang lebih bijak daripada kebanyakan orang dia mengakui dirinya sendiri lebih bodoh daripada siapapun dan apapun penilaian kalau kita bisa melihat yang dipikirkan orang lain tentang kita tentang dirinya sudah sepatutnya kita berpikiran lebih rendah tentang diri kita sendiri dalam arti kata tidak ada yang patut ataupun tidak ada yang dapat kita banggakan bagaimana kita boleh seperti apa yang Paulus katakan juga rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain dan dia berkata tentang dirinya sebagai orang yang tidak dikatakan mendapat pewayuan untuk menentunya di jalan benar dan hikmat dia mengakui dia katakan juga tidak ku pelajari hikmat di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi ya dengan kekuatannya sendiri kita bisa melihat bagaimana dikatakan Agur Biniakwe ini sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang boleh dinyatakan apa yang boleh dia katakan bukanlah itu dari kehebatan ataupun dari kebisaannya untuk boleh menyatakan dia tahu sumbernya adalah Allah dia tahu bahwa Allah yang boleh menganugerahkan hikmat itu kepada dirinya bukan karena hasil kerjanya bukan karena upayanya bukan juga karena kerja kerasnya tetapi bagaimana dia menyadari bahwa hikmat yang boleh yang boleh ada padanya itu berasal daripada Tuhan bukan dengan kekuatannya sendiri karena apa karena dia menyadari bahwa tanpa Tuhan yang boleh memimpin dia tanpa Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya dia katakan dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa maka untuk itulah ketika dia menyadari dan boleh memberikan posisi sebuah posisi yang begitu rendah dihadapan Allah dan dia boleh menyatakan siapakah Allah itu di dalam pengakuan imannya dalam ayat yang keempat kalau kita boleh melihat Bapak Ibu yang terkas dalam Tuhan dia boleh menyatakan siapakah Allah yang dia sembah itu ya siapakah Allah yang dia percayai siapakah Allah yang boleh bagaimana dia boleh menaruh imannya kepada Allah itu di dalam ayat yang keempat kita boleh melihat bagaimana dia menyatakan siapakah Allah itu dikatakan siapakah yang telah naik ke sorga lalu turun siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi siapa namanya dan siapa nama anaknya engkau tentu tahu dikatakan di dalam bagian firman siapakah yang ke sorga lalu turun kita bisa melihat di dalam konteks peristiwa di gunung sinai dan di dalam kemah pertemuan di zaman Musa bahkan di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini dia menjadi manusia dan kita bisa melihat yang kedua sebuah pernyataan siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya siapakah yang telah membungkus air dengan kain siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi dan yang berkuasa atas alam semesta siapa namanya dan siapa nama anaknya semuanya ini mengacu pada mesias yang dijanjikan dia yang adalah ilahi dan insani karena bapak 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 siapakah siapakah ini jawabannya mengarah kepada Tuhan tiada alah lain yang dapat dibandingkan dengan alah yang boleh dinyatakan oleh agur bapak bapak terhadap alah yang dia percayai perbuatannya segala hal yang boleh dinyatakan yang telah dijadikannya itu boleh membawa manusia kepada sebuah pengertian bahwa alah yang disembah adalah alah yang kuasa atas alam semesta dan dia juga adalah alah penyelamat dan kita bisa melihat bagaimana agur binyake mengerti bahwa manusia tidak tahu apa-apa sebab yang memiliki pengetahuan hanyalah alah sehingga bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan dari hal ini kesadaran akan siapakah alah di dalam dirinya dan kesadaran siapakah dirinya di hadapan alah membuat agur binyake selalu di dalam hati yang rendah tidak ada sesuatu pun seperti yang dikatakan tadi yang dapat membuat dirinya sombong ataupun dapat membuat dirinya angkuh dapat membuat dirinya congkak ketika dia berhadapan dengan alah yang maha kuasa itu dan di dalam ayat yang kelima kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Sang Terkas Dalam Tuhan dikatakan bahwa semua firman Tuhan adalah murni ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya agur agur mengatakan firman Tuhan sama sekali tidak mempunyai kesalahan karena apa Bapak Ibu Sang Terkas Dalam Tuhan karena dikatakan firman Tuhan itu begitu murni adanya firman Tuhan itu begitu murni sehingga tidak didapati kesalahan di dalam firman Tuhan itu tidak mengherankan Bapak Ibu Sang Terkas Dalam Tuhan bagaimana firman Allah dikatakan adalah perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya dan disini dia boleh mengatakan bagaimana firman Allah itu boleh menjadi perisai boleh menjadi perlindungan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya di tengah-tengah kehidupan di dunia yang gelap ini dalam ayat yang ke-6 kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu cukup dan sebab itu kita tidak boleh menambah nambahinya dikatakan jangan menambahi firman Tuhan karena firman ini karena firman Allah ini adalah firman yang boleh dinyatakan Allah tanpa celah dan bagaimana kita bisa melihat apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam di dalam firman yang ini membuat kita menjadikan kita adalah orang-orang yang dikatakan membimbing kita menuntun kita kepada apa yang menjadi tujuan Allah itulah yang boleh menyelamatkan kita itulah yang boleh memberikan perlindungan itulah yang menjadi perisai kita di tengah-tengah dunia ini dikatakan jangan menambahi firmannya hal apapun Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan baik filsafat dalam dunia ini ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang begitu canggih dalam dunia ini tidak dapat kita tidak boleh menambahi firman Tuhan itu dengan hal-hal yang lain karena firman Tuhan dikatakan itu sudah sungguh-sungguh teruji seperti emas yang murni jadinya kita tidak lagi bisa menambahi ataupun kita tidak lagi kemudian mencoba untuk menyempurnakan apa yang telah dinyatakan di dalam firmannya karena apa sekali lagi apa yang dikatakan tadi adalah firman Tuhan itu sungguh-sungguh murni ya sungguh-sungguh murni bagaikan setelah teruji bagaikan emas yang murni ya dan kita bisa melihat bagaimana orang yang menambahinya dikatakan akan ditegur dan dianggap sebagai pendusta Allah Allah akan menegur dan Allah memperhitungkan itu sebagai pengkhianat bagaimana dia boleh melawan akan sebagai orang yang melawan akan firman Tuhan dan kita terus dibawa Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan untuk tetap dapat mempercayai firman Tuhan itu apa yang dinyatakan di dalamnya tanpa menambahi ataupun tanpa menguranginya dan kita percaya bahwa firman yang tertulis dalam Alkitab adalah diilhami oleh roh kudus bagi penulis-penulisnya dan membawa kita kepada rencana Allah tujuan Allah di dalam dunia ini maka kita bisa melihat Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan di dalam bagian yang kedua yang sudah kita perhatikan tadi kita akan belajar di bagian yang kedua ini adalah berbicara tentang doanya kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke delapan dan di dalam ayat yang ketujuh dan di dalam ayat yang ke delapan dan ayatnya yang kesembilan apa yang menjadi doa Agur Bin Yake ini kita bisa melihat dikatakan demikian ya ayat yang ketujuh dua hal aku mohon kepadamu jangan itu kau tolak sebelum aku mati yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku nah kita bisa melihat disini ini merupakan doa permohonan keinginan dari Agur Bin Yake ya kita melihat apa yang menjadi doa dan permohonannya dikatakan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan itu hal yang benar Bapak Ibu ya itu hal yang baik dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku dan ini merupakan hal yang tidak mudah tentunya Bapak Ibu karena apa karena kalau kita bisa melihat kalau kita sendiri berdoa kalau kita sendiri berdoa selalu kita akan berkata kepada Tuhan jangan berikan kepadaku kemiskinan kita bisa mendoakan hal itu tanpa disuruh pun itu menjadi sebuah pokok doa mungkin yang terpenting dalam kehidupan kita ya agar Tuhan tidak memberikan kepada kita kemiskinan dan kita bisa melihat Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan namun kita terkejut ketika kemudian Agur Biniake berdoa seperti ini dia katakan jangan berikan kepadaku kekayaan jangan berikan kepadaku kekayaan hal yang mungkin merupakan sebuah doa yang unik karena apa karena sesungguhnya apa yang kita minta apa yang kita boleh haturkan di dalam doa kita kepada Tuhan Tuhan kiranya engkau memberkati aku supaya aku bisa menjadi orang yang punya orang yang kaya tidak minta kaya itu adalah hal yang sulit sebab pada kenyataannya kalau kita disuruh untuk memilih Bapak Ibu kita akan memilih kaya daripada miskin bahkan kita minta dapat hidup sekaya kayanya dan tentunya kita bertanya apa alasan penulis Amsal ini menyatakan demikian jangan berikan kepadaku kemiskinan dan jangan berikan kepadaku kekayaan tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita bisa melihat bagaimana alasan mengapa dia tidak meminta kemiskinan dan dia tidak minta kekayaan melainkan yang dia minta adalah bagian berkat yang memang Tuhan tentukan baginya makanan yang cukup baginya alasannya di dalam ayat yang ke sembilan dia mengatakan sebuah hal yang luar biasa bagaimana dia berdoa agar dijauhkan dari keadaan hidup yang menjadi godaan baginya karena ternyata Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan keadaan miskin ataupun keadaan kaya kalau kita tidak cakap untuk menyikapinya itu akan menjadi sebuah godaan bagi setiap kita karena kemudian kita bisa melihat dia berdoa melawan kelimpahan dan kekurangan yang berlebihan dia melawan kelimpahan keadaan kelimpahan keadaan kaya dan keadaan miskin keadaan kekurangan yang berlebihan dia katakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan dia memberikan alasan untuk doanya kita perhatikan bapak ibu dia tidak berkata dia tidak berkata supaya jangan aku kaya lalu disusahkan oleh kekhawatiran atau supaya jangan aku miskin lalu diinjak dan berpaksa aku harus bekerja keras dan hidup susah dia tidak mengatakan demikian bapak ibu tetapi dia mengatakan supaya jangan aku menjadi kaya lalu berdosa ataupun supaya aku jangan menjadi miskin lalu aku berdosa bagaimana si penulis sungguh-sungguh menyadari kengerian terhadap godaan godaan kemakmuran terhadap godaan harta kekayaan itu jika tidak disikapi dengan baik karena apa karena godaan dari orang yang mempunyai harta yang berlebih lebih dikatakan godaannya supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kemakmuran ternyata kekayaan ternyata kekayaan yang berlebih lebihan ternyata dapat membuat orang itu menjadi sombong dan melupakan Tuhan seolah-olah Bapak Ibu yang terkasih mereka tidak memerlukan Tuhan dan oleh sebab itu mereka tidak wajib berbuat apa-apa terhadap Tuhan mereka berfikir bahwa apa yang mereka peroleh itu hasil jerilah mereka mereka berfikir apa yang mereka telah peroleh itu adalah hasil dari kerja keras mereka sehingga dikatakan mereka supaya aku jangan menyangkal engkau supaya aku istilahnya tidak menjadi sombong tidak melupakan Allah dan tidak memerlukan Allah di dalam kehidupan ini lagi ini hal yang pertama Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan alasan mengapa dia berdoa jangan berikan kepadaku kekayaan supaya aku tidak menyangkal engkau supaya aku tidak sombong supaya aku tidak menjadi angkuh dan supaya aku jangan melupakan Tuhan dan bagaimana si penulis juga melihat kengerian terhadap godaan-godaan kemiskinan sehingga apa yang menjadi doanya dikatakan supaya kalau aku miskin janganlah aku mencuri gitu ya godaan terhadap kemiskinan adalah mencuri dikatakan bagaimana kemiskinan adalah godaan yang kuat untuk berlaku tidak jujur dan menguasai banyak orang bagaimana menjadikan kemiskinan itu alasan untuk berbuat tidak jujur kadang ketika seorang ketahuan mencuri ketahuan mengambil barang ataupun yang bukan miliknya Bapak Ibu kita seringkali mendengar bahwa alasannya karena memang mereka miskin mereka tidak punya apa-apa dan inilah yang menjadi doa dari si penulis Amsal 30 ini dia katakan jangan berikan kepada aku kemiskinan supaya aku tidak mencuri kita bisa melihat Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan hal yang luar biasa bagaimana pernyataan selanjutnya mengapa agur ngeri terhadap kemiskinan bukan pada konsekuensi terhadap apa yang ia lakukan kalau aku mencuri aku akan dihukum kalau aku mencuri aku akan mendapat hal yang jahat gitu ya ataupun berhadapan dengan hukum tetapi kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh Agur Bin Yake dia katakan alasan mendasarnya supaya jangan ia menghina Allahnya dengan berbuat demikian dikatakan supaya jangan aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku hatinya tetap tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu karena alasan bukan pada takut akan hukum bukan juga takut akan apa yang akan dilakukan oleh manusia terhadap dirinya tetapi alasan satu-satunya itu tertuju kepada Tuhan jangan sampai aku mencemarkan nama Allahku artinya supaya jangan aku mencelak pengakuanku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan jangan sampai aku mencelak bahwa aku ini sebagai orang Kristen orang yang percaya kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatanku yang menyimpang dari hukum-hukum Tuhan maka perhatikan dia menyebut Allah sebagai Allahnya sebuah hubungan yang personal sebuah pernyataan yang pribadi karena apa karena dia tahu apa yang dilakukannya ada di dalam relasi dengan Tuhan maka dia tidak mau Bapak Ibu perbuatan-perbuatan celah itu nantinya akan membuat dia mencelah Tuhan yang mencemarkan nama Tuhan dan di dalam ayat yang ke-10 kita bisa melihat jangan mencerca seorang hamba pada Tuhannya supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu kita masuk di dalam bagian yang ketiga yaitu bagaimana peringatan untuk tidak memperlakukan hamba secara tidak adil artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bagian ayat 10 ini jangan mempitnah supaya jangan menyumpahi kamu tidak melakukan hal yang jahat diantara mereka dan Tuhan mereka dalam arti kata mengadu domba sebab itu adalah perbuatan yang tidak benar dan tentunya ini adalah sebuah perbuatan yang boleh menyakitkan hati dan akan membuat kita dibenci orang oleh karena apa oleh karena perbuatan itu akan melukai hati si hamba ya seorang budak yang seharusnya dikasihani yang seharusnya dipedulikan karena keadaan yang miskin dan oleh sebab itu sungguh hal yang tercelak ketika ada seseorang yang menambahi penderitaan orang yang sudah menderita maka bagian firman Tuhan ini sekali lagi Bapak Ibu boleh menolong kita untuk menyikapi hal dengan benar ya bagaimana kita di bagian tadi itu menyatakan agar kita tidak ya mengutuki mencerca seorang hamba pada Tuhannya memfitnah dia memberikan kesaksian yang palsu tentang hamba ini kepada Tuhannya karena apa sesuatu fitnah ataupun sesuatu hal yang tidak benar yang kita lontarkan dari mulut kita itu sekali lagi akan menjadi sesuatu hal yang melemahkan dia yang membuat hancur hatinya maka ketika kita nyatakan hal yang tidak benar itu tentunya akan di dalam hatinya Bapak Ibu dia mungkin akan dikatakan mengutuki engkau atau dengan kata lain menyumpahi orang yang telah memfitnah dia orang yang telah memberikan kabar yang tidak benar tentang dia dan dikatakan oleh firman Tuhan tadi maka engkau harus menanggung kesalahan itu Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan maka perbuatan itu akan melukai diri kita sendiri karena apa karena mereka akan menyumpahi dengan kata-kata jahat terhadap kita terhadap ataupun ketika dia berseru kepada Tuhan dia berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya bagaimana dia memohon keadilan kepada Tuhan di dalam fitnah yang dia terima dari orang-orang yang memfitnah dirinya maka kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke sebelah sampai ayat yang ke empat belas kita akan melihat empat keturunan orang fasik mengapa kita tahu hikmat ini begitu penting bagi setiap kita tidak hanya bagi kita Bapak Ibu hikmat ini juga akan menuntun kita kepada anak dan keturunan kita kemudian karena tanpa hikmat tanpa firman Tuhan yang boleh kita tanamkan di dalam diri kita juga kepada yang kita turunkan juga kepada anak cucu kita yang kita boleh ajarkan kepada mereka inilah yang akan terjadi keturunan orang fasik keturunan orang orang yang tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka maka kita bisa melihat yang pertama Bapak Ibu Sang Terkasih dalam ayat yang ke 11 dikatakan ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya ini merupakan keturunan orang fasik yakni orang-orang yang suka mengasari orang tua mereka yang suka mengatangatai mereka dan mengharapkan yang buruk menimpa mereka anak-anak ini mereka menyumpahi orang tuanya bahkan tidak segan-segan Bapak Ibu kalau kita bisa melihat di dalam berita-berita yang kita dengar di televisi dan juga yang terjadi di sekitar kita bagaimana seorang anak tidak segan-segan untuk membunuh orang tuanya melukai mereka memukul orang tuanya hanya karena apa keinginan mereka tidak dituruti dan inilah yang ditegaskan oleh bagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 keturunan yang pertama orang fasik yang pertama adalah keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya mereka tidak menghormati orang tua mereka mereka berlaku kasar terhadap orang tuanya dan tidak menghormati orang tua bukankah itu sebuah pelanggaran terhadap hukum yang kelima karena firman Tuhan mengatakan dalam hukum yang kelima hormatilah ayahmu dan ibumu kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ini bagian yang pertama keturunan adalah orang-orang yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya dan kita bisa melihat bagaimana ayat yang ke-12 dikatakan keturunan yang kedua adalah keturunan yang menganggap dirinya tahir tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri ini adalah orang-orang Bapak Ibu yang merasa diri bijak yang merasa diri suci di mata mereka sendiri sesungguhnya tidaklah demikian mereka menipu diri mereka sendiri dan juga menipu banyak orang yang melihat akan perbuatan-perbuatan mereka karena apa karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menyembongkan diri dengan memamerkan kesalahan mereka berpura-pura kudus di depan banyak orang dikatakan mereka menganggap diri mereka tahir seolah-olah Bapak Ibu mereka di dalam keadaan bahwa mereka sudah hidup sebagaimana mestinya itu menurut penilaian mereka sendiri menurut pendapat diri mereka sendiri mereka mempunyai penilaian yang amat baik tentang diri mereka tentang tabiat mereka sendiri tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita melihat ketika di sekitar kita ketika ada orang yang bertengkar masing-masing orang itu akan mencoba untuk membela dirinya membuat kebenaran pada dirinya sendiri ataupun ketika seseorang di dalam sebuah perkumpulan bagaimana banyak orang yang kemudian mencoba untuk apa untuk merasa bahwa diri mereka adalah orang yang paling benar orang yang paling suci orang yang paling bisa diandalkan namun kita bisa melihat Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan ternyata itu semuanya adalah penilaian atas diri mereka sendiri karena apa karena sebenarnya dikatakan tadi mereka belum dibasuh dari kotoran mereka sendiri belum dibasuh dari kotoran hati mereka yang mereka anggap sebagai bagian yang terbaik di dalam diri mereka Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan mereka mungkin bisa tampak baik ya mereka mungkin bisa tampak indah di luar terlihat bersih di dalam di penampakan luar mereka Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan tetapi mereka dikatakan tidak dibasuh mereka tidak dikuduskan ini contoh ini seperti orang-orang farisi ya seperti Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu hai orang-orang farisi dan ahli atarat karena kamu seperti kubur yang dilabur putih dimana di luar itu tampak indah tampak bersih tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk di dalam diri mereka penuh dengan berbagai macam jenis kotoran apa yang tampak baik di hadapan manusia yang mungkin dapat membuat manusia berdecak kagum sesungguhnya itu penuh dengan tipu daya dengan tujuan dengan motivasi adalah bagi kepentingan diri mereka sendiri dan inilah yang dinyatakan oleh Alkitab empat keturunan orang fasik yang pertama mereka mereka yang tidak menghormati orang tua mereka dan yang kedua dikatakan mereka orang yang menganggap diri mereka benar orang yang menganggap diri mereka tahir tetapi sungguhnya mereka belum dibasuh dari kotorannya sendiri kita bisa melihat bagaimana hal yang kita boleh melihat dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu ya kalau kita memperhatikan bahwa tidak mungkin kita ini bisa baik seperti apa yang Tuhan mau tidak mungkin kita dapat hidup memuliakan Tuhan tanpa kita terlebih dahulu dibasu oleh darah Kristus mengalami pembenaran di dalam Kristus atas kehidupan setiap kita maka kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga keturunan orang fasik yang ketiga dikatakan ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat ke lopak matanya nah Bapak Ibu Agur Bin Yake berbicara dengan terheran-heran akan kesombongan dan kecongkakan mereka yang sungguh keterlaluan ya dikatakan betapa angkunya mereka memandang betapa dengan pandangan yang hina mereka itu memandang sesamanya merasa diri lebih baik daripada orang lain betapa mereka berharap hanya diri mereka yang terlihat baik dan orang lain itu terlihat jelek dan betapa mereka congkak dikatakan dan berlagak seperti burung merak gitu ya Bapak Ibu menganggap diri mereka sendiri yang hebat tidak demikian dengan orang lain menganggap rendah orang lain dan menganggap diri mereka sendiri yang the best yang terbaik nah inilah yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai keturunan orang fasik mereka yang menganggap diri sendiri benar dan ayat yang keempat belas Bapak Ibu kita bisa melihat keturunan yang keempat dari orang fasik dikatakan ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas orang-orang yang miskin diantara manusia mereka adalah orang-orang yang kejam terhadap sesama mereka tidak peduli mereka tidak mengasihani mereka bersikap acu tak acu karena apa karena mereka hidup bagi diri mereka sendiri dan mereka juga adalah orang-orang yang melukai dan menghancurkan orang lain dengan fitnah dengan tuduhan yang tidak benar dengan fakta yang tidak benar dan dikatakan lidah mereka dan gigi mereka dikatakan seperti pisau yang melukai dan juga seperti pedang yang juga menghancurkan Bapak Ibu ya dan disini kita bisa melihat ini merupakan alat bicara yang seperti pedang dan pisau yang dapat menghancurkan sesamanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan maka kita bisa melihat disini betapa sungguh kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu hikmat itu sangat-sangat penting bagi kehidupan setiap kita dan juga bagi kehidupan keturunan kita jangan sampai kebenaran itu hanya berhenti kepada diri kita tetapi bagaimana kebenaran itu dapat kita boleh nyatakan kita boleh beritakan kepada anak cucu kita supaya mereka juga boleh menjadi keturunan-keturunan yang boleh memuliakan Allah keturunan-keturunan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain bukan sebaliknya nah di dalam ayat yang kelima belas Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan dan di dalam ayat yang ke enam belas dikatakan ada empat hal yang tidak pernah puas empat hal yang tidak pernah puas dan ditambahi peringatan terhadap anak yang tidak berbakti empat hal yang tidak pernah puas Bapak Ibu dikatakan ayat yang kelima belas si lintah mempunyai dua anak perempuan untukku dan untukku ada tiga hal yang tidak yang tak akan kenyang ada empat hal yang tak yang tak pernah berkata cukup nah sekarang disini si penulis berbicara tentang betapa tidak terpuaskannya orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri dikatakan si lintah ibaratnya lintah Bapak Ibu yang kerjaannya adalah menghisap darah yang hasratnya keinginannya pada menghisap darah dan kita bisa melihat bagaimana orang yang tamak diibaratkan sebagai lintah sebagai penghisap darah dan mereka pun akan melahirkan anak-anak perempuan yang juga tidak pernah merasa puas bagaimana watak mereka tabiat mereka itu adalah kekejaman dan ketamakan yang mengarahkan mereka untuk berbuat demikian dan mereka ini adalah dua anak perempuan dari silintah menghisap darah dan terus menerus meminta tanpa pernah merasa puas dalam diri mereka sehingga mereka berkata untukku untukku tidak untuk orang lain berikan untukku lebih banyak uang dengan cara apa Bapak Ibu dengan cara menindas kaum miskin karena itu kita bisa melihat bagaimana siapa yang mencintai uang tidak pernah puas dengan uang dan disini penulis berbicara khusus tentang empat hal yang tidak pernah puas dan tidak pernah berkata cukup aku sudah memperoleh kekayaan aku sudah memperoleh sesuatu di dalam hidup ini Bapak Ibu dan mereka selalu selalu tidak pernah merasa cukup yang tidak pernah istilahnya Bapak Ibu merasa bahwa ini cukup bagiku tetapi yang selalu minta lebih dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu sang terkas dalam Tuhan empat hal ini dinyatakan yang pertama dunia orang mati atau dengan kata lain kubur yang selalu mempunyai tempat untuk lebih banyak mayat di dalamnya dikatakan Bapak Ibu sang terkasih di dalam ayat pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 dari amsal ini dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas mereka akan bisa menampung lebih banyak mayat tidak pernah puas tidak pernah berkata cukup tetapi dia adalah satu tempat untuk lebih banyak menampung mayat-mayat yang ada dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas ini yang pertama Bapak Ibu hal yang tidak pernah puas yaitu dunia orang mati dan yang kedua dikatakan rahim yang mandul Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan yang hanya akan puas ketika seseorang wanita Bapak Ibu dia tidak mempunyai keturunan hal itu akan membuat dia meskipun dia punya banyak harta mempunyai banyak kekayaan tetapi tentu itu tidak akan dapat memuaskan tidak bisa membuat dia menjadi cukup untuk kehidupan yang sudah dia jalani dikatakan rahim yang mandul karena apa karena yang yang hanya akan puas dengan seorang anak dan kita bisa melihat hal yang ketiga yaitu tanah yang kering ataupun bumi yang tidak pernah puas dengan air seperti di belantara Palestina Bapak Ibu kalau kita melihat adalah negara yang beriklim panas yang tidak pernah merasa cukup dengan air hujan yang jatuh dan menyerap ke tanah yang kering itu Bapak Ibu dengan derasnya menyirami namun kita bisa melihat bagaimana sebentar saja sudah menjadi kering kembali dan ingin disirami oleh hujan lagi itu gambaran dari hal yang tidak pernah tidak pernah berkata cukup yaitu tanah yang kering yang selalu menginginkan akan hujan yang turun untuk dapat menyinari tetapi menyirami tetapi sebentar saja sudah menjadi kering kembali dan ingin disirami lagi Bapak Ibu yang terkas dalam Tuhan kita bisa melihat hal yang keempat hal yang tidak pernah berkata cukup yaitu api yang tidak pernah berkata cukup dia akan membakar apa saja yang dimasukkan ke dalamnya nah kita bisa melihat empat hal ini tidak mempunyai kemampuan untuk berkata puas ataupun cukup maka ketamakan manusia Bapak Ibu akan berakibat pada hasrat ataupun pada kerinduan yang tidak terpuaskan maka yang menjadi pertanyaan bagi kita apa yang kita kejar dalam hidup ini ketika kita mencari kepuasan pada hal-hal yang bersifat duniawi ataupun kepada tempat-tempat kepada barang-barang pada harta benda tentunya hal itu tidak akan membawa kepada kepuasan yang sejati manusia akan terus haus sampai dia menemukan kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan maka Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan dan di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan bagaimana mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lebah dan dimakan anak Raja Wali penulis menuliskan akibat anak-anak yang menolak menghormati orang tua mereka ya Bapak Ibu disitu dikatakan bagaimana mata mereka yang mengolok-olok ayahnya mata yang merendahkan yang memandang hina orang tuanya karena mungkin kelemahan tubuh yang dialami oleh orang tuanya ataupun mereka yang merasa diri berhasil hidup lebih enak daripada orang tuanya sehingga mereka menghina keberadaan orang tuanya mereka memandang rendah orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan mereka mereka memperlihatkan wajah yang masam wajah yang kasar wajah yang keras apabila orang tua itu memberikan nasihat kepada mereka ya Bapak Ibu dan kita bisa melihat dikatakan orang yang enggan mendengarkan ibu mereka ya karena apa karena mereka merasa direndahkan jika mereka patuh kepada orang tua mereka terutama kepada ibu mereka tidak sudi untuk diatur atur olehnya ya oleh orang tua mereka dengan demikian Bapak Ibu kita bisa melihat hati ibu siapa ya yang tidak sedih hati ibu siapa yang tidak berduka ketika melihat memperhatikan kelakuan anaknya yang tidak mau mendengarkan nasihatnya ya tentunya ini akan membawa duka yang mendalam kepada seorang ibu ya Bapak Ibu dan kita bisa melihat bagaimana duka cita yang lebih besar lagi karena apa karena ibu ini akan menanggung perilaku buruk mereka dan kita bisa melihat bagaimana akibat dari perbuatan mereka yang tidak menghormati ayahnya ataupun ibunya adalah sesuatu hal yang sangat serius ya Bapak Ibu dikatakan tadi bagaimana mereka akan dipajang sebagai tuguh peringatan akan pembalasan Allah mereka seolah-olah akan digantung dalam belenggu sebagai umpan bagi burung-burung pemangsa yang dikatakan burung dikatakan tadi Bapak Ibu sebagai burung gagak lebah dan dimakan oleh anak-anak keraja wali oleh anak keraja wali mereka adalah burung-burung pemangsa mereka akan mematuk mereka akan membunuh orang-orang yang demikian sehingga dikatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mereka menjadi buta dan kemudian mati kita bisa melihat Bapak Ibu hal yang pada ayat yang ke-17 ini kembali mendorong kita untuk kita dapat menghormati orang tua kita sehebat apapun kita sebagai anak seberhasil apapun keadaan kita daripada orang tua kita kuat apapun keadaan tubuh kita ingat selalu apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam hikmatnya untuk kita boleh selalu menghormati orang tua kita dan dalam ayat yang ke-18 Bapak Ibu kita bisa melihat ada tiga hal dikatakan bahkan empat hal yang mengherankan hal yang tidak ku mengerti ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan ada empat hal yang tidak terselidiki yang terlalu mengherankan untuk diketahui sepenuhnya apakah hal itu Bapak Ibu yang pertama dikatakan jalan Raja Wali di udara kalau kita memperhatikan burung Raja Wali Bapak Ibu kalau kita men-search di Google ataupun burung-burung Raja Wali yang terbang dengan kecepatan sehingga kita bisa melihat ke arah mana ia terbang tidak dapat diketahui entah melalui jejak langkahnya ataupun melalui baunya Bapak Ibu kalau kita bisa melihat seperti kita ketahui pada jalan binatang di atas tanah burung Raja Wali mempunyai kecepatan terbang yang begitu luar biasa sehingga kita tidak bisa menjelaskan kecepatan yang menakjubkan ketika dia terbang begitu cepatnya dia bisa langsung lenyap dari pandangan kita ini Bapak Ibu yang tidak terselidiki hal-hal yang tidak mampu untuk diselidiki hal-hal yang sungguh Bapak Ibu dikatakan mengherankan yang tidak kita bisa mengerti kita tidak bisa menemukan jejaknya karena begitu dia terbang dengan kecepatan tinggi kita tidak bisa melihat dia lagi lenyap dari pandangan kita tidak meninggalkan jejak dan yang kedua dikatakan jalan ular di atas cadas hal yang tidak bisa kita mengerti hal yang mengherankan Bapak Ibu yaitu jalan ular di atas cadas jalan ular di atas pasir bisa kita lacak melalui jejaknya tetapi tidak dengan ular di atas batu yang keras tidak pula kita bisa menggambarkan bagaimana seekor ular tanpa kaki dapat menjalar ke atas batu dalam waktu yang sebentar saja begitu gesit begitu cepat dan kita tidak bisa mengerti dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dikatakan jalan kapal di tengah-tengah laut kalau kita memperhatikan sebuah kapal di tengah laut kapal itu tidak meninggalkan tanda apapun di belakangnya bahkan ketika dia diombang ambingkan oleh angin Bapak Ibu dan kita berpikir bagaimana dia bisa sampai pada tujuan dan dikatakan ayat yang keempat jalan laki-laki dengan seorang gadis ini merupakan sebuah hal yang ingin diperlihatkan kepada kita ketika nafsu yang tidak terkendalikan ketika nafsu yang tidak terkontrol tiba-tiba muncul diantara wanita dan pria dan menyerahkan diri kepada hawa nafsunya ini adalah hal yang tidak juga terpikirkan hal yang tidak bisa terkontrol dan tidak ada satu pun dari empat hal di atas Bapak Ibu yang kita bisa melihat yang melewati jejak yang lama kita tidak pernah bisa melihat kita tidak pernah bisa mengerti dimana tadi dia melewatinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ini adalah empat hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang mengherankan hal yang tidak mampu kita untuk mengerti namun kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dalam ayat yang ke-20 dan inilah jalan perempuan yang berzinah ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata aku tidak berbuat jahat cara ini yang digunakan Bapak Ibu oleh perempuan yang berzinah untuk menyembunyikan perbuatannya terutama dari suaminya yang telah ia tinggalkan dengan berkhianat begitu lihainya dia begitu rapatnya begitu tertutupnya perbuatannya itu dia tutupi sedemikian rupa sehingga mustahil untuk mengungkapkan kejahatannya dia makan buah terlarang terlarang Bapak Ibu bagaimana dia mengikuti perumpamaan pelanggaran Adam ketika dia menyeka mulutnya supaya jangan ia ketahuan dan dengan wajah yang berani dia berkata aku tidak berbuat jahat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan maka hal-hal di dalam dunia ini Bapak Ibu kita bisa melihat di alam semesta ini Allah memakai karena ini merupakan wahyu umum Allah untuk menyatakan sebuah pembelajaran yang dapat berarti di dalam kehidupan setiap kita melalui hal-hal yang dapat kita lihat di sekitar kita hal-hal yang dapat kita amati begitu luar biasanya ya Bapak Ibu ada hal-hal yang tentunya tidak mampu untuk kita telusuri dan tidak mampu untuk kita mengerti dan kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23 Bapak Ibu merupakan gambaran tentang empat hal yang tak tertahankan empat hal yang tak tertahankan yaitu empat jenis orang yang sangat menyusahkan di tempat dimana mereka tinggal dan bagi orang yang berrelasi dengan mereka mereka tidak betah dengan orang-orang yang kita bisa melihat empat hal tipe orang-orang ini ya Bapak Ibu yang dikatakan bumi gemetar karena mereka dan merintih di bawah mereka yang dirasakan sebagai beban yang tidak dapat ditahannya siapakah mereka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23 empat orang orang yang menyusahkan empat orang yang tidak tertahankan Bapak Ibu ketika kita dekat dengan mereka yang pertama dikatakan adalah seorang hamba Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan seorang hamba yang bila dia naik pangkat ataupun ketika dia diberi kekuasaan menjadi orang yang paling besar mulut yang paling besar mulut dan sok berkuasa dia sok mengatur dibandingkan semua orang kita bisa melihat orang semacam ini Bapak Ibu adalah orang yang kalau orang Jawa mengatakan mencekno orang lain di sekitarnya tidak betah terhadap dia orang lain yang berrelasi dengan dia tidak tahan melihat polanya melihat tingkahnya dia bukan seorang bos hanya ketika dia diberikan kekuasaan diberikan naik pangkat wah sudah lain ceritanya dia merasa berkuasa dia merasa paling besar dan begitu dia mengatur orang yang ada di sekitarnya nah ini Bapak Ibu dikatakan orang yang tidak tahan yang bagaimana kita itu tidak tahan terhadap mereka yang pertama adalah seorang hamba yang bila naik pangkat dan diberi kekuasaan menjadi orang yang paling besar mulut dan sok berkuasa dan yang kedua Bapak Ibu dikatakan seorang bebal orang bebal berarti orang yang bodoh kasar gaduh dan keji yang ketika sudah menjadi kaya dan ikut menikmati hidangan-hidangan lezat di meja makan Bapak Ibu orang yang bebal ini akan mengganggu semua orang dengan omongannya yang berlebihan mereka gak berpikir panjang apakah yang mereka katakan ini adalah hal yang benar ataukah apa yang mereka katakan ini adalah sebuah penghinaan tetapi yang mereka lakukan Bapak Ibu mereka berkata-kata omongannya yang berlebihan dan juga penghinaan-penghinaan yang akan dia berikan kepada orang-orang sekitarnya ya ini dikatakan sebagai orang yang bebal perkataan-perkataannya sungguh tidak menyukakan hati perkataan-perkataannya itu sungguh tidak memberikan ketentraman kedamaian di dalam hati dan tentunya kita akan menjauh dari orang-orang yang bebal yang yang hanya istilahnya itu berkata besar dan juga menghina orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan dan yang ketiga orang tipe orang yang sungguh kita tidak mau Bapak Ibu berrelasi dengan mereka kita akan mungkin menjauh dari mereka firman Tuhan mengatakan tipe yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak disukai orang dan kalau ia mendapat suami ini adalah tipe seorang wanita yang bertabiat jelek yang tidak bisa dipercaya mungkin di dalam karakternya yang suka marah-marah ataupun tidak mencerminkan wanita yang anggun dan berkarisma di dalam tutur kata di dalam tingkah laku dan dalam setiap perilakunya sehingga apa Bapak Ibu apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang dibenci ya bagaimana dia dibenci oleh orang karena apa karena sifatnya yang tidak baik dan ketika dia menikah dikatakan ketika dia menikah dan kedudukannya yang terhormat justru akan membuat dia semakin suka merendahkan dan mencerca daripada sebelum-sebelumnya sehingga orang tidak tahan dengan dia karena apa Bapak Ibu karena wanita yang mulia apabila dia menikah akan berperilaku lebih menyenangkan tetapi wanita yang bertabiat jelek justru Bapak Ibu orang-orang di sekitarnya itu tidak menyukai dia oleh karena apa oleh karena tindakannya oleh karena perbuatannya yang tidak baik dan yang keempat Bapak Ibu sang terkas dalam Tuhan adalah seorang hamba perempuan yang berhasil menguasai nyonyanya dengan menghibur dia sehingga nyonyanya menyerahkan kepada dia apa yang dimilikinya ataupun seorang hamba yang dikasihi nyonyanya tetapi si hamba ini seolah-olah dia akan menjadi ahli warisnya sehingga orang seperti ini juga akan berlaku sombong dia akan berlaku sombong dan penuh kebencian sehingga orang tidak bisa tahan dengannya orang-orang di sekitarnya tidak senang dengan dia karena keberadaannya tidak menjadi berkat tetapi di dalam keangkuhannya dia merendahkan orang-orang di sekitarnya dan Bapak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan inilah empat orang ini dan kiranya kita boleh belajar apa yang dinyatakan oleh Alkitab hikmat itu akan memimpin kita kepada pengertian hikmat itu akan memimpin kita sebagaimana seharusnya kita akan menjalani kehidupan ini nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk itu kita memperhatikan pada bagian selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-24 dan di dalam ayatnya yang ke-28 Bapak Ibu karena setelah si penulis ini Bapak Ibu menuliskan tentang empat hal yang bagaimana orang itu tidak sesama itu tidak senang dengan empat tipe orang yang dijauhi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan nah sekarang dikatakan kita boleh melihat empat hal yang kecil yang terlihat kecil namun sangat mengagumkan ya kita mau belajar Bapak Ibu dari hal ini bagian ini untuk kita tidak mengagumi ya apa yang dinamakan dengan besarnya tubuh kuatnya atau menganggap orang lain orang lebih baik berdasarkan keuntungan keuntungan yang bisa kita dapat tetapi bagaimana kita mampu untuk menilai manusia berdasarkan hikmat dan perilaku mereka bagaimana ketekunan mereka dan rajinnya mereka di dalam bekerja melalui empat hal yang mungkin kecil Bapak Ibu tetapi kita bisa melihat bagaimana kita boleh belajar untuk mengoreksi bahwa setiap kita yang tidak berbuat begitu banyak untuk kepentingan kita seperti yang terkecil dan yang paling hina di dalam semut seperti juga di dalam gajah gitu ya Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat hal yang kecil itu pun Bapak Ibu meskipun mereka kecil tetapi mereka adalah makhluk-makhluk yang cekatan seperti apa yang Alkitab katakan dan makhluk-makhluk yang dibicarakan penulis adalah di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28 nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan ayatnya yang yang pertama disini dikatakan Bapak Ibu memakai binatang yang kecil yang boleh menjadi pelajaran juga bagi kita adalah semut Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan semut adalah binatang yang paling kecil dan sangat lemah dipites gitu aja Bapak Ibu dia akan mati gitu ya tetapi binatang yang kecil dan lemah ini adalah binatang yang amat giat di dalam mengumpulkan makanan yang tepat dan memiliki kebijaksanaan yang mengherankan apa itu Bapak Ibu karena mereka mengumpulkan makanan itu pada waktu yang tepat pula pada waktu yang tepat pula yaitu pada musim panas ini merupakan suatu bentuk hikmat yang begitu besar sehingga kita boleh belajar dari mereka untuk menjadi bijak di masa depan bila singa-singa muda merana kelaparan semut-semut yang kecil ini biat bekerja mempunyai makanan yang berlimpah-lempah dan tidak mengenal kekurangan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan hal yang pertama bagaimana kita belajar dari empat binatang yang kecil yang lemah tapi mereka seperti semut tadi ya mereka mempunyai kebijaksanaan bagaimana mereka mengumpulkan makanan itu pada waktu yang tepat yaitu di musim panas dan yang kedua binatang yang kedua Bapak Ibu yaitu pelanduk pelanduk ini Bapak Ibu sang terkas dalam Tuhan dikatakan mereka membuat rumah mereka di bukit bukit batu pelanduk membuat mereka membuat bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumah mereka di atas bukit batu dimana mereka terlindung dengan baik ya Bapak Ibu dari mangsa-mangsa binatang buas yang ada di sekitar mereka dan kelemahan mereka membuat mereka berlindung dibalik kubu-kubu ataupun dibalik benteng-benteng alam dibalik gunung-gunung batu itu Bapak Ibu sehingga kita bisa melihat bagaimana kesadaran mereka akan kelemahan mereka kesadaran mereka akan keterbatasan mereka yang mendorong mereka untuk datang untuk dapat membuat mereka membuat rumah mereka di bukit-bukit batu dan disitulah mereka merasa amat dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan apa yang boleh kita pelajari tadi dari semut bagaimana kita dituntut juga untuk dapat bekerja mengumpulkan pada waktu dikatakan yang tepat pada waktu musim panas sehingga ketika musim panas lewat mereka mereka sudah menyediakan cukup makanan pada musim hujan ataupun pada musim yang lain mereka tidak merana ataupun mereka tidak mengalami kekurangan dan itulah yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana kita juga dapat bekerja selama hari masih siang untuk mempersiapkan masa depan kita tidak dituntut untuk bersantai-santai ataupun untuk berleha-leha di masa-masa kita harus bekerja tapi bagaimana kita boleh bekerja dengan tekun kita boleh bekerja dengan giat sehingga pada masanya kita juga dicukupkan di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dan melalui pelanduk hewan yang lemah kita belajar bagaimana ketika kita menyadari akan kelemahan kita kita menyadari akan keterbatasan kita kita menyadari akan kemiskinan kita itulah yang mendorong kita untuk datang kepada dia yang adalah gunung batu bagi kehidupan setiap kita sehingga kita boleh merasa aman di dalam dia kita dapat berteduh dan dapat berlindung di atas gunung batu yakni adalah Allah sendiri dan disanalah kita membuat tempat kediaman kita bagaimana hati kita kehidupan kita boleh tetap terpaut kepada Tuhan yang menjadi gunung batu perlindungan kita kita bisa melihat Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan hal yang ketiga binatang yang lemah binatang yang kecil tetapi juga diperhitungkan Allah untuk boleh memberikan pengajaran kepada kita ya dikatakan yang ketiga adalah belalang 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 yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur mereka tidak mempunyai raja Bapak Ibu mereka tidak mempunyai pemimpin tetapi kita bisa melihat bagaimana kalau kita mengamati keteraturan yang begitu baik diantara mereka sendiri tampaknya mereka sama sekali tidak gelisah Bapak Ibu meskipun mereka tidak mempunyai raja meskipun mereka tidak mempunyai pemimpin tetapi kita bisa melihat mereka mampu mendisiplin mereka mampu mengatur barisannya dengan baik dan kita bisa melihat bagaimana kesadaran ini juga akan mendorong kita Bapak Ibu akan kelemahan kita kita menyadari akan kelemahan kita akan keterbatasan kita tentunya inilah yang mendorong kita untuk kita tetap bersama-sama agar kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya dalam komunitas orang-orang percaya biarlah kita boleh saling menguatkan kita boleh saling membantu kita boleh saling memperhatikan kita boleh saling istilahnya itu Bapak Ibu bergandengan tangan satu dengan yang lain dan kita bisa melihat hal yang ke empat Bapak Ibu dikatakan binatang yang kecil binatang yang lemah lainnya yang keempat adalah cicak dikatakan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja Bapak Ibu yang terkas dalam Tuhan kita bisa melihat bagaimana cicak yang bisa kita tangkap dengan tangan kita mungkin Bapak Ibu kita sendiri kita tidak bisa ada di istana raja kita tidak bisa hadir mungkin kalau di Indonesia di istana kepresidenan tetapi berbeda dengan cicak cicak itu kita bisa temukan dia ada di rumah-rumah yang miskin rumah-rumah yang sederhana bahkan dia juga ada di istana yang istana raja dan kita bisa melihat apa yang kita boleh pelajari dari cicak ini Bapak Ibu bagaimana mereka begitu piawai terbatasan mereka di dalam kelemahan mereka justru mereka mampu untuk berada di tempat-tempat yang terhormat berada di ruangan-ruangan yang tidak mungkin Bapak Ibu kebanyakan hewan ataupun binatang bahkan manusia sekalipun ada di dalamnya dan kita bisa memperhatikan bagaimana setiap kita setiap orang itu boleh istilahnya itu di dalam hikmatnya tidak hanya dia cerdas tidak hanya dia pintar di dalam satu lingkungan tertentu Bapak Ibu tapi bagaimana dia juga dapat membawa diri ketika dia berhadapan ketika dia berada di tempat-tempat orang yang terhormat dan inilah yang Allah inginkan kepada kita untuk kita dapat menyatakan identitas kita menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya dimanapun kita berada dan Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan kita melihat di dalam bagian yang terakhir di dalam pasal yang ke-29 dan sampai pasal dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33 kita melihat empat hal yang mulia ya empat hal yang mulia nah daftar Bapak Ibu empat hal yang mulia empat hal yang agung dalam langkahnya ya itu tampak begitu hebat ya tampak berkarisma tampak gagah Bapak Ibu itu terlihat yaitu di dalam binatang yang dinyatakan di dalam Alkitab sebagai singa singa si raja binatang karena apa karena ia terkuat diantara binatang dikatakan Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan kita boleh melihat bagaimana singa seekor singa dikatakan adalah binatang yang tidak mundur ya ataupun hewan yang tidak melambatkan langkahnya akibat takut kepada sesuatu ya tetapi singa adalah binatang yang dikatakan Bapak Ibu dia tetap ya dia tetap gagah langkahnya meskipun ya banyak tantangan di depannya tetapi dia tidak mundur terhadap apapun nah Bapak Ibu Sang Terkas dalam Tuhan demikian juga kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu dalam hal ini kita diajarkan untuk kita seperti seekor singa yang tidak mudah mundur yang tidak mudah putus asa yang tidak mudah kecewa yang tidak mudah kemudian merasa lesu Bapak Ibu oleh karena apa oleh karena berbagai macam kesulitan di dalam hidup ini tapi bagaimana kita diajarkan untuk kita tetap maju bersama dengan Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita ya dan yang kedua Bapak Ibu dikatakan binatang yang kedua adalah dikatakan ayatnya yang ke 31 ayam jantan yang angkuh ya ayam jantan yang angkuh ada beberapa tafsiran yang menafsirkan bahwa ini adalah anjing yang bagaimana dia dapat ber dengan gagahnya Bapak Ibu dia dapat cekatan gitu ya untuk apa dengan gesit di dalam hal berlari tapi kalau kita bisa melihat apa yang dinyatakan ayam jantan yang angkuh ini juga kalau kita memperhatikan Bapak Ibu seekor ayam jantan ya yang badannya besar yang tubuhnya cukup besar Bapak Ibu ketika dia berjalan dia itu berjalan dengan tegap dengan berani gitu ya istilahnya dan bagaimana kita pun di dalam kehidupan setiap kita bagaimana kita boleh bukan dengan congkak dalam arti kata kita tidak mengambil congkak di dalam hal negatif dalam hal angkuhnya Bapak Ibu tetapi bagaimana kita dapat percaya kepada istilahnya itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi hal apapun di dalam dunia ini kita tidak menjadi tertunduk Bapak Ibu menghadapi kehidupan ke depan kita tapi kita tetap menatap hal-hal yang ada di depan kita bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kita dapat terus maju melangkah Bapak Ibu dengan penuh harapan karena kita tahu harapan itulah yang akan membuat kita menjadi semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini karena tanpa harapan kita akan menjalani hidup ini Bapak Ibu dengan tertenduk dengan lesu tanpa semangat dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dikatakan kambing jantan di dalam ayatnya yang ke-31 juga dikatakan atau kambing jantan mengapa dikatakan dikatakan Bapak Ibu kambing jantan diberikan sebuah perumpamaan sebuah gambaran kalau kita bisa melihat Bapak Ibu kambing jantan yang kegagahan langkahnya adalah ketika dia berjalan di depan dan memimpin kawanannya dia memimpin kawanannya dan kegagahan langkahnya inilah yang Bapak Ibu kemudian dia diikuti oleh kawanan lainnya dan demikian juga seperti kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen kita berjalan di depan di dalam pekerjaan baik kita berjalan di depan untuk menjadi contoh untuk menjadi teladan kita berjalan di depan bukan istilahnya di dalam kesombongan dan kearoganan kita tapi kita berjalan di depan untuk membimbing untuk memimpin orang-orang agar apa agar mereka pun dapat berjalan di jalan yang benar maka inilah Bapak Ibu yang terkas dalam Tuhan hal yang perlu kita perhatikan untuk apa bagaimana setiap kita orang Kristen kita di dalam hal apapun kita dapat memimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh memimpin yang boleh mengarahkan orang-orang di jalan yang benar dan yang keempat Bapak Ibu dikatakan seorang raja yang tampil dalam kemegahannya dipandang dengan hormat dan takjub seorang raja yang ketika tampil di dalam kemegahannya membuat orang-orang itu takjub Bapak Ibu tidak ada satu orang pun yang kemudian dalam arti kata Bapak Ibu tidak takjub terhadap seorang raja yang memimpin dengan bijak begitu berwibawanya Bapak Ibu terhadap apa yang boleh dinyatakannya dan membuat orang berdecak kagum demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu bagaimana kita boleh diajarkan dalam setiap hal yang boleh kita alami apapun dimanapun kita berada keberadaan kita adalah menjadi keberadaan bagaimana kehidupan kita boleh dipandang hormat kehidupan kita boleh disegani kehidupan kita boleh dihormati bukan karena kita ini menjadi orang yang kaya ataupun mereka segan kepada kita karena ada keuntungan yang mereka dapatkan daripada kita tidak Bapak Ibu tetapi mereka segan kepada kita kita dihormati oleh karena apa oleh karena tindakan kita oleh karena apa yang boleh kita lakukan itu menjadi berkat bagi mereka dan kemudian kemudian kita bisa melihat Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan bagaimana kita boleh di dalam kehidupan ini kita boleh tetap di dalam hikmat Tuhan yang boleh menjaga yang boleh memimpin yang boleh melindungi kita daripada hal-hal yang jahat maka di dalam ayatnya yang ke 32 sampai ayat yang ke 33 bagian yang terakhir kita boleh melihat dan memperhatikan dengan sungguh dikatakan bila engkau menyediakan diri tanpa atau dengan berpikir tetapkanlah tangan pada mulut ini berbicara tentang pengendalian diri Bapak Ibu bagaimana kita harus dikatakan mengekang dan menahan amarah kita ketika sesuatu hal yang tidak ada gunanya Bapak Ibu yang kita ucapkan dan kita yang tanpa kita berpikir kita mengucapkannya bagian firman Tuhan katakan tekapkanlah tangan pada mulut bagaimana kita boleh menahan mulut kita kepada perkataan-perkataan yang tidak yang tidak semestinya perkataan-perkataan yang tidak membawa manfaat ataupun faedah dan kita harus mengekang menahan mulut kita terhadap segala sesuatu Bapak Ibu yang tidak menjadi berkat bagi orang lain atau apa ya ketika kita mencoba untuk membangga-banggakan ketika kita mencoba untuk menyombongkan ketika kita mencoba untuk merendahkan orang lain ataupun berkata-kata terhadap hal-hal yang bodoh Bapak Ibu kita dikatakan harus memikirkannya kita harus menekapkan tangan pada mulut kita kita harus istilahnya Bapak Ibu dikatakan menutup mulut kita daripada kita berkata-kata tanpa arti daripada kita berkata-kata tanpa faedah tanpa manfaat dan yang hanya berujung seperti apa yang Firman Tuhan katakan di dalam banyak bicara banyak pelanggaran tapi bagaimana kita mau apa yang harus kita katakan apa yang boleh kita perkatakan itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat hal yang bernilai hal yang boleh menyukakan hati kita juga dikatakan menjaga pikiran kita dari hal yang jahat Bapak Ibu supaya apa supaya apa yang kita katakan itu memang sudah kita pikirkan dan itu juga menjadi suatu hal yang menjadi berkat bagi orang lain dan ayat yang ke 33 Bapak Ibu yang terkasih dikatakan sebab kalau susu ditekan mentega dihasilkan dan kalau hidung ditekan darah keluar dan kalau kemarahan ditekan pertengkaran timbul ini sekali lagi berbicara dua ayat ini berbicara tentang bagaimana kita dapat mengendalikan diri pengendalian diri dan kita juga tidak boleh Bapak Ibu menjadi biang keladi dari pertengkaran tapi bagaimana kita dipanggil untuk boleh membawa damai di tengah-tengah komunitas kita karena apa Bapak Ibu ketika amarah kita itu ataupun ketika kita menjadi orang yang menggarai orang lain Bapak Ibu untuk bertengkar ataupun menimbulkan pertengkaran dan segala hal yang ada Bapak Ibu tentunya ini akan berakibat kepada hal-hal yang menimbulkan bahaya yang lebih lagi kalau susu ditekan akan mentega dihasilkan ketika amarah itu dimunculkan Bapak Ibu ketika sesuatu itu kemarahan itu disulut akan menimbulkan pertengkaran dan pertengkaran itu akan menimbulkan sekali lagi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin itu perkelahian mungkin itu pembunuhan dan lain sebagainya maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat mengendalikan diri bagaimana kita dapat istilahnya itu Bapak Ibu dapat mengontrol emosi kita baik diri kita sendiri ataupun di tengah-tengah lingkungan kita dan satu hal yang ingin dan selalu kita kerjakan adalah bagaimana kita dapat melakukan dengan kelembutan dengan ketenangan karena kita dipanggil untuk dapat membawa damai di tengah-tengah dunia ini bukan membawa pertengkaran Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan biarlah akhirnya kebenaran firman Tuhan ini di Amsal pasalnya yang ke-30 kita belajar banyak hal tadi Bapak Ibu ya tentang hal-hal yang boleh kita nyatakan tentang diri kita tentang Allah tentang doa-doa kita tentang permohonan kita kepada Tuhan dan juga bagaimana kita boleh memperlakukan orang-orang yang mungkin secara status ada di bawah kita bagaimana kita juga boleh dapat menjadi agen perubahan terhadap keturunan-keturunan yang ada di bawah kita supaya mereka menjadi keturunan-keturunan yang ilahi keturunan-keturunan yang dapat menjadi saksi Kristus dalam dunia ini dan bagaimana kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu menjadi orang yang cukup seperti apa yang Tuhan Yesus katakan cukupkanlah berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya hidup kita adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan hidup yang boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kita juga dapat senantiasa boleh berbakti kepada orang tua kita sebagaimana apapun keadaan mereka dan bagaimana kita boleh menyikapi ada hal-hal dalam dunia ini Bapak Ibu yang tidak mampu untuk kita selidiki yang tidak mampu untuk kita mengerti tetapi biarlah hikmat Tuhan yang boleh memimpin kita untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan untuk kita tetap berada di jalan-jalannya Tuhan dan bagaimana hidup kita juga boleh menjadi berkat hidup kita dapat disenangi dimanapun kita berada tidak menjadi orang yang dibenci menjadi orang yang dijauhi tetapi menjadi orang yang istilahnya kehadiran kita itu dikangenin dirindukan dimanapun kita berada dan empat hal yang kecil namun bijaksana empat hal dari binatang-binatang kecil Bapak Ibu kita banyak belajar ya tentang kehidupan mereka juga yang dapat menjadi berkat hal-hal yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan setiap kita dan hal yang mulia untuk kita boleh tetap apa Bapak Ibu menjalani kehidupan ini dengan pengharapan kita kepada Tuhan dan sekali lagi di atas semuanya itu sebagai penutup tadi Bapak Ibu di dalam kehidupan ini kita diajarkan untuk kita tetap di dalam pengendalian diri apa yang mengontrol seluruh kehidupan kita sehingga kehidupan kita dapat berjalan seperti apa yang Allah mau amin untuk firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk pimpinanmu pada siang hari ini yang boleh memimpin kami pada kebenaranmu dan Tuhan tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati